trds dia bedanya di body kit di sekeliling bodi dan ingat ini trds bukan trd sportivo ini emblem trds nya jadi ini sebenarnya tipe g yang diberi tambahan body kit trds nah ini logonya, logo garuda untuk sgc nya, untuk agia ini mesin juga dia, semua varian sama 1000cc 3 silinder dan belum vvti tenaga nya 65ps belum dicat juga ruang mesin nya warna body denger denger yang agia ini update nya ada ke mesin 1200cc dual vvti yang dipake di kalia ini engine hood sudah ada peredap walaupun belum dicat sewarna body tapi bagusnya sudah ada peredap poklame juga di keliling kem bedanya kalau yang versi kalia sgra saya lebih suka sgra kalau agia aila saya lebih suka tampilan depannya agia jauh lebih sporty wiper juga sudah dua dan ini velg alloy nya sama ini kayak tipe g bannya keren ini hancock kinerdi ex profil ban 175 65 R14 ada list chrome juga disini dan ini tadi body kit rds nya ada emblem trds lagi lagi disini spion, dia chrome ada sandlet spion sayangnya antena masih model tarik under handle chrome tapi sayangnya masih model cungkil belum model tarik door trim, sayangnya juga masih full plastik tapi disini sudah ada chrome sudah ada list silver di seling power window auto nya pada sisi driver dan baru ada tombol window lock belum ada central lock dibawahnya ada cup holder, door pocket serta speaker ini ada tuas untuk membuka cup mesin ini ada laci penyimpanan electric mirror walaupun belum electric free track indikator alarm nah ini ada list chrome di seling AC speedo ini sudah ada tachometer dan MID wiper sudah intermittent walaupun belum ada pengaturan interval waktunya ada wiper belakang juga di versi improvement ini juga saklar lampu sudah menyatu dengan fog lamp ini ada list silver di setir dan untuk agia bagusnya semua tipe sudah dual SRS airbag sayangnya tapi ini setir masih fix belum ada pengaturan tilt maupun telescopic finishing tengah warna silver audio double din sama persis kayak punya aila tipe X sudah ada USB dan AUX juga disini AC di versi improvement sekarang ada knob close open air dan tombol lazar nya jadi pindah kesini karena layout nya agak berubah dia geser knobnya kiri kanan ada socket lighter ada penyimpanan dibawahnya ada cup holder 2 buah dan ini varian yang manual manual sendiri ini harganya 128 juta jadi beda 4 juta ya sama tipe G bedanya tadi body kit jadi kalau ngerasa body kit nya modelnya keren dan cocok ya nambah 4 juta gak masalah ambil TRS kalian ini ada tempat kok ini banyak disini ada konsol box yang bisa jadi armrest juga yang cuma ada di tipe X elegant kalau aila ada lumayan tadi walaupun gak terlebar lumayan dalam ini bahannya fabric dan coraknya juga mirip kepunyaan aila untuk seatbelt dia masih model fix hand grip model fix sun visor sehingga belum ada vanity mirror sudah ada lampu baca baru saatnya malah gak ada lampu baca disini ini belum ada night view dan di sisi sini belum ada vanity mirror juga di sun visor sisi driver tadi ini safety nya nih airbag 1 lagi untuk sisi penumpang depan dipercantik juga dengan ornament chrome di ring AC belum so opening nya standar kelas ini outdoor trim pun sama mirip kayak di driver masih full plastik cuma dipermanis dengan chrome di handle list silver disk link power window dan cup holder to door pocket oke untuk kursi sendiri dia belum ada head gesture untuk buka bagasi harus dari sini karena gak ada handle nya dari belakang nah ini stiker nya lagi jadi selain body kit ada tambahan stiker juga nih TRDash bukan sportivo handle chrome di belakang sama full plastik cuma dipermanis handle chrome list silver disk link power window dan lengkap tetap ada cup holder, door pocket, serta speaker duduk di belakang memang kelebihannya Agia Aila ini lega banget tadi posisi nyintir saya tinggi 178 ini masih jauh banget tetap ada seat back pocket dan disini ada cup holder 2 buah ada seat back pocket dan ini tadi layout door trim belakangnya hand grip tetap ada di belakang nah sini juga seat back lapih nih kelas LCGC rapih gini tertutup gak keliatan tonjolannya headrest belakang juga sudah adjustable walaupun belum ada headrest untuk penumpang tengah belakang dan belum bisa dilipat 50-50 ini juga headrest aja stable sisi kiri sayangnya disini masih ada tonjolan nih belum terlihat suar kita lihat ke belakang rem juga standar nih untuk tipe ini masih teromoh nah ini agak beda nih di extension garni stop lampnya kalau Aila kan dia 3 titik lamp lampu mundurnya ini 1 titik lamp model bulat jadi agak beda extension garisnya desainnya ada emblem trds juga disini rear wiper di versi improvement belum ada rear revogar ada rear apo spoiler dengan high mount stop lamp dan ini tadi harus dibuka dari dalam karena gak ada handle sendiri nah ini termasuk hebatnya untuk mobil kelas LCGC Aila dan Agya ini dia tetep ngasih ban full size dengan pelak alloy sesuai pelak standarnya cuma sayangnya untuk standar ya Agya itu gak punya sensor parkir jadi itu sensor parkir kelebihannya Aila tipe X karena Aila tipe X mendapat sensor parkir sebagai standar memang kelebihan daya itu tuh di sensor-sensor gitu kayak corner sensor cuma ada di Sigra begitu juga dengan sensor parkir yang cuma ada di Aila tipe X Toyota malah belum ada tadi emblem trds ada di bawah tapi mengingat harganya ini udah 128 gak kebayang sih nanti begitu facelift yang jadi dual vptm jadi berapa harganya jangan-jangan mepet harganya Sigra lagi ini ada subscribe-nya juga yang ada kokannya disini oke sekian review dari saya mengenai terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih